Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tips and tutorial di tutorial bot sesi ke-8 ini kita akan belajar bersama cara bikin kuis interaktif di bot sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengisi materi ini kemudian video yang dari YouTube ke dalam menu ini enggak sekarang kita pakai kuis berbeda loh kuisnya ini ya jadi di telegram itu ada kuis yang sebelumnya ada terus di kuis di botnya ini juga ada kuis sendiri ya Bagaimana caranya yuk langsung saja Hai caranya ini ke menu utama bot kita go back dulu aja custom comment kemudian kita ke kuis cari kuis ya ini ke satu lalu pilih edit messages kemudian at message comment nah at question tambah pertanyaan ini ada tiga simple question ada multiple answer ini simple question yang isian isian singkat dan ini adalah pilihan ganda kita pakai pilihan ganda ya ya kita bikin pertanyaan dulu contohnya ini bisa copy paste ya siapa nama presiden RI pertama kita kirim kemudian kita tulis opsinya atau jawabannya tidak perlu habisian langsung aja ditulis misalkan yang pertama adalah Soeharto langsung paragraf kedua kemudian Soekarno Jokowi otomatis ini akan jadi up-empat habisiannya ya babibu misalkan ini kemudian kita kirim kalau lima ya lima para busnya lalu kirim setelah itu kita tulis jawabannya Soekarno jadi saya ulangi lagi kita pertama adalah mengirim pertanyaan yang kedua adalah opsi jawaban dan yang ketiga adalah Soekarno ini apa jawabannya kita kirim lalu disimpan jadi jangan disimpan dulu ya simpan sudah coba kita gobek kita lihat cetak barang kuis siapa nama presiden RI pertama seperti ini dari siswa tinggal memilih misalkan Soeharto ini ya salah nah berarti yang betul Soekarno berarti ini enggak match atau enggak sama berarti salah jawabannya adalah Soekarno ini baru satu bagaimana kalau mau buat lagi meneruskan yuk gampang lah kita custom comment lagi kemudian kita cari kuis lagi kita edit kemudian add message lalu pilih pilihan ganda tulis pertanyaannya apa nama ibu kota Jakarta ibu kota Indonesia 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 kirim jawabannya adalah Surabaya enter paragraf baru medan malang Jakarta lalu kita kirim setelah itu jawabannya jangan lupa kirim lagi kalau sudah selesai langsung di save tapi kalau kita mau meneruskan pertanyaan lagi kita langsung aja tambah add question multiple choice lagi seperti ini misalkan angka 1 tambah 1 sama dengan titik titik misalkan angka ini kirim kemudian pilih jawaban 1 2 3 4 kemudian dikirim kemudian dikirim jawabannya jangan lupa jawabannya adalah 2 nah bagaimana kalau gambar mudah kalau gambar sebelum add question silahkan dikirim gambar dulu misalkan saya gambar apa ya ini misalkan saya kirim kemudian kemudian add question jadi sebelum add question kirim dulu gambar atau videonya baru di klik add question kemudian kita pilih multiple choice baru enter berapa sepeda di gambar ada berapa sepeda berapa mobil berapa sepeda di gambar klik add question dilakukan objek kemudian kalau klik add question disini keempat lalu kirim lalu jawabannya jangan lupa setelah semelesai semuanya baru di-save gampang kan Nah bagaimana kalau mau mengedit untuk mengedit belum bisa menghapusnya bagaimana nanti ya jadi setelah ini saya akan kasih tutorial Bagaimana cara menghapus atau mengedit kuisnya yuk Coba kita langsung baik lagi kita buktikan cetak barang kuis nah ini misalkan suak Sukarno sama kemudian apa namanya bukota Indonesia sejak Jakarta ah sama satu tambah satu salah satu salah nah ini tadi satu ya kemudian gambar nah ada gambar ini ada berapa sepeda motor dalam gambar yang satu gambarnya keluar langsung muncul dan laporannya ada di sini gimana mudah kan langsung praktek semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye